musik agak serasi ya ada suara nursing band itu dengan rekaman kita ya musik musik assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semuanya kali ini kita akan mengetes hp kamera samsung yang begitu fenomenal ya kita langsung saja masuk ke kamera nah ini biasanya kamera yang ini 16x9 16x9 ini bisa dijadikan untuk upload foto ke story WA story facebook dan story instagram jadi ini dia ya mungkin kalian bertanya-tanya ya kenapa sih resolusi ataupun di kamera hp ini ada yang begitu banyak dari full dari apa namanya itu dari full wide kamera wide ultra ini dia wide kamera ultra wide yang ini dan resolusi yang 16x9 pun ada juga wide dan ultra wide nya ini ultra wide dan ini wide nya nah jadi kalau kita menangkap gambar seperti ini seperti ini setelah kita fokuskan ke sana lapangan kita cekrek coba ini dia hasilnya ini dia ini yang resolusi 16x9 bagaimana tangkapannya ini dia ya kan sungguh menawan ini ini dia begitu dia terus yang wide 16x9 kita pakai ultra wide ini ini nampak dia kelebaran suatu pengambilan gambarnya itu jelas ini dia 16x9 memakai ultra wide nah coba kita potret bagaimana hasilnya nah kalau begini dia teman-teman kalau kita upload pun ke story WA dan story facebook ataupun IG instagram jadi dia tidak terpotong ya dia tidak terpotong cuman kualitas gambarnya yang kita kurangi saja agar dia tidak terjadi blur ataupun buram di story next selanjutnya kita kita yang memakai yang kamera dari atas coba dulu ya dari full dari full full layar seperti ini dia jadi ini kalau kita 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 potret seperti ini ini kita usahakan memotret sesuatu ataupun objek usahakan menggunakan tripod ya agar kualitas dan hasil kameranya itu lebih smooth gitu lebih lebih jelas kan ini dia kamera rawit full full screen ini hasilnya jadi ini kalau kalian upload ke story instagram ataupun WA ini pun harus kalian edit dulu agar tidak terjadi keburaman biasanya kalau ini kalau masuk ke dalam pengeditan foto ataupun video ini terlalu panjang terlalu panjang jadi harus dipotong potong lagi fotonya itu tapi kalau begini pun kita taruh ke facebook gak apa-apa juga biasanya kokok di facebook itu memang sudah ada pengompres otomatis ya kalau di WA itu pun ada pengompres otomatis tapi terlalu buram kok di story WA ataupun EGI yang ini yang full screen memakai ultrawide coba kita cekrek begini dia nah hasilnya seperti ini kita lihat hasilnya jadi jadi ultrawide itu dia pengambilan gambarnya itu lebar sudut sudutnya lebar jadi kalau ketajaman gambarnya sih saya rasa kurang ya coba kita tes dulu yang ini tadi ya dia pasti ketajaman nya kurang ketajaman gambarnya hasilnya ya berbeda dia kan jelas jelas perbeda dia kan itu perbedaannya terus selanjutnya yang satu per satu nah begini dia ini dia satu per satu ada white nya biasa lensa biasanya seperti ini kalau kita lihat hasilnya ya seperti ini jadi ini juga ada kamera ultrawide di satu per satu itu mungkin hasilnya berbeda juga ya nah kan tajaman objek yang kita tujuan di kejauhan agak buram itu dia oke kita tes yang kamera yang 16x9 udah tadikan sekarang yang yang di bagian kiri ini 4x3 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 coba kita tes tunggu dulu tunggu dulu ya 4x3 ini dulu 4x3 kita menggunakan kamera biasanya ini white yang ada pohon-pohon 2 ini secara gambar kartun itu coba kita lihat hasilnya ini ya 3x3 ini begini dia ketajaman yang ada di objek kejauhan dia nampak jelas itu dia seperti ini ya terus yang pakai ultrawide nya yang posisi seperti ini seperti ini seperti ini coba tes cekrek ya hasilnya seperti ini guys ini dia posisi kita di ketinggian dan kita memotret kebawah ya hasilnya seperti ini dia next selanjutnya posisi kamera utama kita cari kamera utama posisinya di mana ini dia yang 64MP jadi kamera hape samsung A32 ini itulah keunggulannya ada kamera 64MP megapiksel bagaimana sih hasil gambar dari kamera hape samsung A32 ini yang 64MP oke coba kita tes hasilnya guys jadi kita memotret ke arah sana dulu perhatikan ini yang kita fokuskan ini HDR nya otomatis ya ini kita menghidupkan HDR dengan otomatis oke kita objekkan gedung itu aja dulu ya gedung itu kita fokuskan ke situ lalu kita butuhkan nah ini hasilnya guys ini 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 kelebihan kamera utamanya itu yang foto 64MP kenapa demikian jadi disini kita bisa memperbesar gambar ataupun mencuci gambar ini dia tidak pecah misalnya kita cuci itu untuk kenang-kenangan gitu kan ke tempat penyucian foto ataupun kita cetak foto gitu dia ini tidak tidak pecah tidak pecah coba kita perhatikan objek gedung ini ini kelebihannya guys coba zoom lagi bisa zoom lagi nah ini dia sangat sangat perfect bagi saya yang 64MP ini apalagi orang-orang yang berjalan itu kan dari kejauhan walaupun agak buram bahkan tetapi gambarnya tetap tetap jelas seperti baju biru gitu kan nah begitu kira-kira tentang pengambilan gambar di foto hape samsung ataupun kamera hape samsung galaksi A32 ini nah sangat-sangat sangat oke ya jadi yang 64MP ini tidak ada ultrawide nya cuman focus 1 ya focus 1 next next coba kita menggunakan kamera portrait yang ini misalnya pohon itu ya kita portraitkan pohon itu cekrek lalu kita buka hasilnya ini ini kamera portrait ini itu bisa kita ubah efek latar belakangnya misalnya tadi pohon itu yang kita lakukan yang kita fokuskan lalu kita ubah latar belakang dia bisa pilihan yang ini gak memutar dia kan bisa pilih yang ini ya bisa pilih yang ini itu terserah terserah kepada kawan-kawan yang mana yang suka silahkan di set ataupun di setting bisa kita gunakan dia langsung dia dari hasil kamera itu bisa dikatakan ubah efek latar belakang itu dia oh sorry ya teman-teman di lapangan ini ada kawan-kawan kita yang sedang sebagian ada yang latihan Mercing Band untuk acara 17an mungkin ya karena beberapa hari lagi kan kita mengadakan upacara bendera Agustus 17 Agustus ya 2021 oh mungkin kawan-kawan penasaran mereka yang ingin melaksanakan Mercing Band jadi akan kita sorot putunya kesana itu dia guys itu dia guys ini jumnya 10 kali jum ya itu posisinya orang lagi lihat Mercing Band coba kita zoom dengan 10 kali zoom ini posisi kita ini merekam dengan rekam layar ya rekam layar yang udah kita review kemarin itu 10 kali zoom hasilnya seperti ini ini disini coba kita memotretnya dengan bagian lain seperti kamera malam dia kalau posisi saat seperti ini kita usahakan yang akan menghidupkan kamera malam itu dia tidak akan bisa berfungsi begitulah kecanggihannya walaupun kita harus paksakan untuk mengupdatekan kamera malam itu dia nggak merespon nah nggak ada tanda-tanda kamera malam disini nggak ada biasanya kalau di kegelapan dia muncul seperti arah 2 IND ke masalah ya 2DN atau 2ND ini nggak ada tanda-tanda muncul di posisi kamera malam ya itu dia terus gerak lambat juga coba kita di tes gerak lambat oh tunggu dulu tunggu dulu kamera malam udah kita bahas ya sekarang coba yang makro dulu yang makro makro dia kok kamera makro ini harus jaraknya harus berada di 3 sampai 5 cm seperti ini ya ini dia posisi kamera makro dia nggak bisa fokus jauh itu fungsi kamera mikro guys dia nggak bisa kita memfokuskan ke tingkat kejauhan kita contoh daun aja ini ya nah ini daun ini posisi daun coba kita 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 ambil gambar lihat hasilnya ini dia kan ini yang dimaksud dengan kamera makro dia nggak bisa fokus jadi kejauhan subjeknya hanya 3 sampai 5 cm 3 sampai dengan 5 cm dari kamera itu dia yang makro terus yang pro coba yang pro ya ini dia yang pro itu ISU nya sudah otomatis web sudah otomatis web misalnya kemana kita portrait ya sana aja ya coba yang pro kita tes skrek hasilnya ini hasilnya yang pro jelas ya nanti kita perbedakan dengan yang original kamera pro dengan kamera original ini yang pro coba kita balik ke original apa sih perbedaannya ini yang original ya ini yang original kamera bawaan dan yang ini yang pro nah kalian bisa membedakan mana lebih unggul kamera yang bawa apa kamera utamanya ataupun kamera dasar dengan kamera yang pro ini yang pro tadi kita ambil tadi mungkin dari segi warna apakah sama dari segi beda-beda tipis mungkin ya bagi ahli dalam pengambilan gambar itu mengetahui terus kita tes kita tes kamera makanan nah ini dia misalnya kita objeknya kemana kesini atau kesana misalnya ke tengah-tengah aja ya objeknya cukrek oke kita lihat hasil kita lihat hasil begini dia hasilnya biasanya kamera ini kita potret memotret makanan dalam piring itu kan nah dan ada meja-mejanya yang agak kurang cantik gitu bisa diburamkannya ini dia kelebihannya next ke gerak lambat atau gerak lambat dulu ya gerak lambat misalnya yang sedang melaksanakan kegiatan lari itu ada orang-orang yang sedang lari coba kita gerak lambatkan ini dia hasilnya guys ya itu dia hasilnya itu dia hasilnya kalau hasilnya ini bisa kita jump dibuka di pemutar video nah oh perbesar tidak mendukung katanya biasanya mendukung ya karena kita menggunakan perkam layar dia tidak mendukung itu dia hasilnya terus ada yang hyperlapse tadi coba kita tes yang hyperlapse ini agak keren dia nah orang lari itu dan orang berjalan itu coba perhatikan ya coba perhatikan mereka yang lari sambil berjalan itu kalau kita pakai dengan hyperlapse kita aktifkan nah ini kita sedang merekam posisinya mereka itu lari seperti biasa dan jalan seperti biasa dan hasilnya itu kemungkinan nanti sangat berbeda jauh ya sangat berbeda jauh macam orang itu lari dalam kecepatan tinggi padahal ini posisinya lari dalam kecepatan sedang ataupun marathon ya tapi hasilnya nanti sangat luar biasa kok lama kali ya guys belum sampai 1 detik pun hasilnya bagaimana kita tes coba dulu ini posisi posisi handphone sudah kita upgrade kemarin itu ya kita update ulang jadi sangat berbeda dengan yang kemarin itu wah ini terlalu jauh nih guys hasilnya begitu sangat tinggi nah kan kok kecepatannya seperti itu ya jadi heran kita biasanya ini bisa di setel kan jadi kepada teman-teman semuanya yang memiliki hape Samsung A32 ini jika mereka menyuruhnya untuk di update itu usahakan gak usah karena beberapa fitur sudah sangat berubah seperti hyperlapse ini ya ini biasanya yang A ini dia bisa maksudnya gak terlalu cepat kali kalau terlalu cepat kali kan yang 64 aja kecepatan 64 lah ini kalau merekam yang 64 ini merekam matahari terbit dan terbenam itu cocok kali guys kalau yang 64 ini ini yang A ini ya oh udah karena di update sudah agak berubah ya jadi satu detik itu ini ya yang di kiri ini itu detik kita merekam yang di dalam kurung ini itu detik di dalam hyperlapse satu detik jam kita biasa itu satu menit di hyperlapse begini dia satu detik di jadwal kita biasa ini itu di hyperlapse 60 detik seperti kecepatan kecepatan bagaimana itu kalau di dalam buku ada pernah saya baca itu kecepatan iblis katanya itu udah ya oke sembari kita tunggu itu baru satu detik tuh jangan di skip dulu ya teman-teman agar kalian lebih paham dengan apa yang saya jelaskan kita tunggu dulu beberapa menit dalam sesi ini agar video hyperlapse nya itu bisa kita jelaskan kepada teman-teman semuanya teman-teman hari kees hari kees tempat lagi kees halo kees kita ada lagi kees ya kees ini ada temi temi kopen kejas kejas kita kecapit lagi deh kees kecapit lagi bro kees udah main buang lagi sudah 4 detik ya guys ya teman-teman sebentar itu anak saya lagi ngomong anak saya baru satu ya guys apakah sudah kita cukupkan sampai disini posisi hasilnya masih 5 detik hasilnya 5 detik tapi kalau di dalam hiperlapse itu sudah 3 menit lebih terkadang dia dalam satu detik ada 60 detik di hiperlapse sebagian tidak sampai itulah bingung saya pun bagaimana ini perkalian-perkalian hiperlapse ini sudah lah kita cukupkan karena terlalu lama kali menunggu saya guys yuk kita lihat hasilnya bagaimana hasilnya ini hasilnya ya guys selamat menikmati agak serasi ya ada suara ada suara oke guys oke guys begitulah oh video lagi ya untuk kita praktekkan ini dia posisi video kita menggunakan 16 per 9 dia kalau 16 per 9 ini dia bisa masuk langsung pas ke layar di kalau kita ngedit video itu pas ke layarnya itu di begini dia maksud saya kalau kita menggunakan aplikasi pengedit video reboot ribet kali itu guys begini maksudnya kalau kita menggunakan aplikasi pengedit video kin master itu dia 16 per 9 ini bisa langsung pas ke layar itu dia tapi kalau kita menggunakan yang lainnya seperti pool pool screen ada wide dan ultra wide nya itu itu dia gak pas ke layar dan ada kamera satu per satu dan 4 per 3 itu dia minim minim kurang gak pas ke layar ya kurang begitu nanti di video selanjutnya kita bahas juga ke pengeditan ke aplikasi pengeditan jadi di video ini kita fokus yang ini ini dulu biar gak terlalu bingung untuk menanggapi video ini ini cuman oh tidak ya ada full ultra wide ini di aplikasi video ini gak bisa nge-zoom yang coba tes yang ultra wide full screen ini gak akan merekam karena posisi kita ini merekam layar juga dia pun gak bisa merekam ya betul ya kalau kita menggunakan perekam layar itu merekam video gak bisa coba yang ini bisa gak merekam layar nah kan gagal ya jadi kok saat kita menggunakan aplikasi perekam layar itu tidak bisa merekam sekaligus dengan bersamaan baiklah teman teman-teman saya agak kurang fokus menjelaskan karena ada suara teman-teman kita yang latihan marching band jadi harap maklum ya bagi teman-teman juga mungkin kurang jelas pembicaraan saya ini saya mohon maaf karena kalau di tempat umum nah begitulah keadaannya tidak bisa dengan apa tidak bisa sesuai dengan harapan kita baiklah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya guys dadah guys makan dadah guys anak saya ini dadah guys dadah guys besok lagi guys ya malam malam bye bye